Ada pun zuhud, maka kita mengambil bagian dunia ini yang bermanfaat untuk akhirat kita saja. Maka kita harus banyak berfikir dan menimbang ketika akan beli sesuatu. Coba zuhud, jangan asal beli dulu, tapi zuhud dulu. Zuhud itu adalah kita meninggalkan sesuatu dari bagian dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Dengan bahasa lain, zuhud adalah kita mengambil dunia yang hanya bermanfaat untuk akhirat kita. Contoh misalkan, Antum mau beli handphone. Handphone ini harganya 2 juta. Sebelum Antum beli handphone, Antum pertimbangkan dan fikirkan dulu. Ini handphone kalau dibeli, apa manfaatnya untuk akhirat saya? Oh handphone ini bisa dipakai untuk mendengarkan murotal, ada pahala akhirat. Bisa dipakai untuk kajian online, ada pahala akhirat. Bisa dipakai untuk nyari nafkah yang halal, ada pahala akhirat. Nafkah untuk keluarganya. Ada nih keuntungan dan manfaat untuk akhirat dibeli itu. Handphone 2 juta. Ini namanya zuhud. Tapi kalau sebaliknya ketika Antum mau beli handphone 2 juta, Antum fikir-fikir, Antum perhatikan. Apa yang manfaatnya? Tidak ada. Paling main game, kemudian pakai medsos buat komentar negatif, atau mungkin lihat yang gak-enggak, yang sia-sia atau bahkan mungkin yang haram, na'udzubillah. Tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Malah justru mungkin kerugian dan dosa-dosa. Kalau demikian, maka dia enggak membeli handphone tersebut. Karena dia faham bahwa ini handphone 2 juta kalau saya beli enggak ada manfaatnya untuk akhirat saya. Enggak jadi belilah. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Untuk teman-teman, Ana Uki, mau ngajak kalian semua untuk membantu dalam wakaf untuk pasantren serta masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kalian semua sampai di akhirat. Anda mengundang, buat yang ingin menyumbang, langsung aja. Enggak usah banyak mikir. Insya Allah banyak manfaatnya buat kalian semua. Untuk di Kecamatan Ciwidei, ya bersama Majelis Madis. Tapi itu mungkin ajakan dari kita. Semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.